Sementara di Tangerang Selatan, Banten, kawanan perampok menjarah sebuah minimarket. Para pelaku mengancam sejumlah karyawan dengan senjata tajam dan membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah dari dalam perangkas. Inilah rekaman CCTV saat kawanan perampok menyetroni sebuah minimarket ke Jalan Suga Damai, Ciputa, Tangerang Selatan. Para pelaku membuka paksa pintu depan, lalu menodongkan senjata tajam kepada karyawan minimarket. Mereka mengancam akan melukai jika melawan. Setelah dikumpulkan, para karyawan dipaksa menunjukkan dan membuka perangkas tempat penyimpanan uang. Selanjutnya, mereka membawa kabur uang sekitar 36 juta rupiah dari dalam perangkas dan satu minit ponsel milik karyawan. Menurut seorang kurban, saat kejadian ia bersama rekannya sedang bersiap menutup toko, tiba-tiba datang kawanan perampok berjumlah empat orang. Pas tutup toko sih, keadaan udah ketutup semua folding gate-nya, cuman emang gak dikunci. Langsung masuk secara paksa. Masuk, empat orang, nodongin saya sama teman saya yang cowok. Langsung giring saya ke berangkas, minta uang berangkas, semua dikeluarin. Usai kejadian tersebut, kurban melapor kepada pihak berwajib dan berharap para pelaku bisa segera ditangkap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.